assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ibu Malinda Wati MMM.com dan teman-teman yang saya banggakan hari ini saya akan menjelaskan salah satu fasilitas yang ada di board yaitu mail match dengan saya Muhammad Iqra Mahmadan dengan name 22121006 kelas MD1A body jurusan vokasi manajemen informatika ya langsung saja kita langsung ke penjelasan mail matchnya ya pertama-tama saya sudah membuat data seperti ini ya tertulis agar biar cepat saja kalau mau menulisnya mungkin akan lama mengetik satu persatu ya lalu menyiapkan data Excel ya untuk dimasukkan ke mail match tersebut ya seperti ini disiapkan saja terserah kalian mau apa ya kemudian fungsi mail match di sini saya menggunakan aplikasi WPS Office jadi bukan Microsoft Office jadi mungkin agak sedikit berbeda dimana WPS Office itu mail match itu terdapat pada di reference ini lalu di pojok bagian paling kanan di sebelah sini nah langsung saja ke mail match nah setelah itu disini kan banyak kos kosong seperti tidak bisa di aktivitaskan kan di interaksi jadi kita sebelumnya maksudkan maksudkan data dari Excel tersebut terlebih dahulu ya langsung seperti disini nah kita cari data kita terlebih dahulu nah di Excel ya terus langsung open saja ini sudah selesai interaksi yang tadi tidak bisa banyak buang-buang sekarang sudah mulai muncul kalau nggak bisa ditekan-tekan dan interaksi lainnya ya Baiklah kita langsung saja untuk mengaktifkan mail matchnya ya pertama-tama kita lihat dari nama disini ya biasanya nama itu kan diketik seperti IDO atau tanggal lahir atau seperti jual-jual Desember 2001 ya satu persatu sampai kebawah ya tapi dengan mail match ini tidak perlu apa-apa lagi langsung langsung ada yang satu-satu apalagi untuk membuat suatu undangan yang banyak seperti itu ya langsung saja kita pertama-tama adalah menginsert match file nya dulu disini nah disini dari data Excel tersebut ada empat dimana data tersebut yang sudah saya bikin langsung saja atau tanggal lahir atau nama ya langsung saja kita ke insert ya Nah ini sudah tertulis memang seperti ini karena sebelum-belum belum terlihatnya jadi kita isi dulu dan sampai selesai nah ini sudah selesai semuanya ya kenapa disini tidak ada nama yang muncul ya karena belum diinteraksi selanjutnya untuk ke playlistnya tuh datang tersebut nah disini bisa ditetapkan disini untuk lihat data tersebut yang ada di Excel sini biar keluar dari nomor 123456 ya kita langsung saja nah ini sudah keluar yang tadi itu tidak ada ya kita coba lagi pulang nah ini nah ini ada ya terus sini sudah masuk dari data Excel sama ya Nah kemudian bagaimana untuk data yang selanjutnya ya tidak perlu membuat lagi seperti formulir daftaran seperti ini kita langsung saja fungsi mail match dari sini ya nah bisa tekan sini next record jadi seperti inilah jadi fungsinya nah ini data selanjutnya ya itu nah dari Budin 2 Februari 2002 dan pertimbangan nomor 2 Surabaya dengan nomor HP nya ya seperti ini dia akan terlihat 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 dari data-data tersebut berkelanjutan sampai habis tapi saat kita tidak memilih klik disini dia akan kembali lagi seperti awal ya jadi seperti ini fungsi mail match dalam buat kemudian bagaimana caranya menprint outnya dari mail match itu kan kita dapat opsi yang terlihat 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 di sini bahkan bisa ada lebih dari sini kan bisa puluhan atau bahkan ratusan ya jadi bagaimana cara kita mempint outnya kita bisa langsung ke match printer nah dimana match printer ini terdapat opsi dimana alquen dan rekod dan form hal ini untuk semua yang data tersebut kalau kita klik ok maka semuanya akan di print dari nomor 1 sampai lima tadi terus kalau ada pun puluhan langsung sekaligus jadi tidak satu persatu dibuat dengan report akan nah kemudian QN rekod ini itu datanya terdapat seluruhnya tapi seperti hibatkan dari angka 10 sampai 30 atau 15 sampai 20 seperti itu tuh lalu kemudian form ini adalah satu-satu saja ya begitulah hanya tinggal klik ok saja maka semuanya akan terpint out sehingga tidak perlu membuat lagi satu persatu ya jadi fungsi mail match ini ke memudahkan kita untuk mempercepat membuat data sesuatu seperti hanya undangan yang mana begitu banyak kan nama-nama dan alamatnya yang mungkin dibuat satu persatu namun dengan fungsi mail match ini kita bisa membuatnya dengan cepat bahkan mengeperinya langsung sekaligus tapi sebelum itu harus dibuat dulu data dari Excel dengan seperti ini sekian penjelasan tentang salah satu fungsi mail match yang ada di word ini terima kasih setelah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh